wabarakatuh apa kabar teman-teman pionir Indonesia khususnya ya pada hari ini pertempatan tanggal 13 ya sudah tanggal 13 bulan Juli dimana informasinya mulai perhitungan mundur daripada barter yang kita tunggu-tunggu di Pinetuk dan ada beberapa negara yang sudah perhitungan mundur teman-teman sebelumnya seperti biasa bantu like subscribe and share teman-teman mudahkan ini video bermanfaat bagi yang lainnya tanpa perlu repot-repot kita menjelaskan teman-teman cukup share aja video ini ya nah oke pagi ini saya menemukan info terbaru yang pertama barter ya ada beberapa yang sudah mulai perhitungan mundur teman-teman wow dahsyat nih luar biasa terutama Vietnam teman-teman Vietnam sebentar sih kita cek dulu ya kita buka nih nah ini ada informasi ya dari informasi dari beranda ini katanya market Vietnam sudah mulai perhitungan mundur tinggal 3 jam 7 menit 16 detik lagi Pinetuk luar biasa ini Vietnam ya P81 ini adalah marketnya Piatnam teman-teman oke kita yang bisa ada PPCM ya P chain mall Indonesia sama PMI ya teman-teman ya nah kita lihat saja nanti teman-teman untuk barter diusahakan lebih teliti lebih hati-hati jangan gegabah ya karena koin kita luar biasa nilainya jadi jangan asal menggunakan teman-teman ya hati-hati kita harus apa namanya harus lebih teliti kita cek pendornya ya utamakan yang terdekat dulu yang terdekat kita lihat kita biar tahu tempatnya ya barangkali kita bisa cek dulu on the spot ya ke lokasi karena itu lebih safety teman-teman jadi kita transaksi juga harus terbaca oleh blockchain harus melalui marketplace ya marketplace mana yang kita gunakan seperti itu teman-teman nah jadi harus dipersiapkan teman-teman ya di apa kehatian kita terutama untuk marketplace-nya diusahakan jangan dulu kita ambil dari luar karena belum ada info terkait validnya dibolehkannya untuk kita order dari luar teman-teman karena regulasinya kan tidak semudah yang kita bayangkan ya kita ngambil barang dari luar belum juga untuk pajak daripada biar cukai dan sebagainya ke pengurusan itu yang belum kita pahami ya Nah jadi eh kita utamakan lokal dulu Nah kita ada pichain mall Indonesia ya ada PMI nah ini terkait masalah marketplace ini teman-teman nah selain daripada informasi apa namanya hitungan mundur ya hitungan dulu nah ini udah ada diskon 10 jam 40 menit 17 ini eh apa namanya ada informasi yang saya khawatir sedikit khawatirkan eh tanda tanya ya buat saya ada yang eh mengatasnamakan market Indonesia nah mohon maaf ini saya entah ya entah benar atau tidak saya juga enggak tahu tapi saya menemukan dari rekan teman-teman saya bahwa ini sudah terpampang dan ketika dibuka dari pi browser tidak bisa teman-teman ya tidak bisa akses nah saat saya informasikan yang ini teman-teman nah ini saya informasikan ya saya enggak tahu ini betul atau tidak pi market my adi ya kita search coba pi market my adi ini di apa namanya melalui browser itu bisa terbuka tapi melalui pi browser biasa ya tapi ke melalui pi browser itu enggak bisa jadi belum terkoneksi nah ini yang kita harus hati-hati karena memang ini juga disini tidak tertera untuk harga pinya berapa ya tapi yang jelas disini mengatasnamakan pi market Indonesia ya nah nah ini saya juga enggak tahu nih sudah legal atau belum karena disini sebanyak nih ada kontrakan ada rumah teman-teman ya Nah ada handphone ada nah seperti kayak misalkan pada motor mobil nah ini ketika klik produknya disini tidak ada harga apa ini ya teman-teman ya enggak ada harga painya ini ini hanya ada nomor kontak saja Nah gitu ya ini second lah mobil second lainnya mau dijual nah ini saya juga enggak tahu eh sudah terdatar di blockchain nya pi mark apa apa pain Network atau belum nah tapi intinya semalam saya melihat disini belum kunci ya di sini masih tanda seru nah kalau ini kan berarti koneksi aman kalau semalam masih tidak aman karena tanda seru tapi itu sudah sudah aman berarti intinya untuk website ini kalau undi untuk masalah di aksesnya namun kalau untuk transaksinya ya semalam saya coba cek nah ini teman-teman hype state cat saya bisa coba pakai ini ya pi sorry pi market.my.id eh sorry sorry my.id kita cek ya nah ini keluar nih pi market IP address nah ini memang IP address nya ini California ya kalau untuk dari hipermarket my.id Amerika yang IP address nya dari sana nah ini memang beberapa yang digunakan ini teknologi teknologinya apa aja jadi di sini ya intinya sih ada datanya lah ya karena emang ini termasuk baru tergolong website baru mungkin hitungan minggu lah ya saya juga enggak tahu yang pasti eh teman-teman harus hati-hati-hati bahwa ini saya enggak tahu ya ini karena download aplikasi coba dicari kita coba cari di Playstore ada nggak nah ini pi market my.id nggak ada ya di Playstore memang sih kalau untuk PMI juga nggak ada kebelum ada kalau nggak salah intinya kita transaksi via ini ya teman-teman pi browser ini ya nah kita cek kita cek kita cek disini kita tulis pi mark eh sorry pi market pi market pi market pi market.my.id oke nah kita coba search nah ini belum ya belum 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 tampilnya belum keluar jadi intinya tidak terkoneksi dengan web3 jadi ya intinya teman-teman yang sudah ini aja lah yang sudah pasti-pasti aja dulu karena koin kita eh harganya ya sudah terlihat ya contoh nah ini contoh temen-temen ya contoh apa namanya sorry ada musiknya nih nah ini contoh di exchange github.io ya ini naik terus ya temen-temen ya ini udah 213 ya udah anak bukan bentar bukan ini tadi yang terakhir ini kemudian nah ini yang terakhir temen-temen ya jadi disini sudah berapa ya nah sudah 135.000 ya per koin ya per koin pay 135.000 artinya kalau dirupiahkan ya hitung sendirilah berapa ya 130 miliar tuh ini satu koin ya untuk di github ini hasil terakhir terbaru tapi ini hanya tes ya ini trade trade tes ya untuk exchange ini tes dulu jadi belum 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 real nah tesnya aja udah 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 ready lah intinya udah ada ketetapan seperti ini ini dijadikan salah satu konsensus juga teman-teman ya salah satu konsensus juga tapi belum belum fix ya seperti itu nah terkait pichain mall Indonesia teman-teman nanti saya seperti ini tampilannya ya nanti linknya saya ada di deskripsi silahkan bagi yang mau eh apa namanya nanti untuk apa namanya sponsor ya karena disini ada dia menggunakan sponsor untuk untuk mendapatkan poin daripada dari pichain mall nya untuk potongan barter nanti nah nanti saya sertakan di deskripsi silahkan kalau mau menggunakan referral saya disana di pichain mall ya ada di deskripsi ya nah ini nanti kita terisi ini nah seperti ini ya tapi nantilah ya di video khusus ya untuk keterangan bagaimana dari awal daftar pichain mall ya nah dan ini tampilan terbaru teman-teman bagi yang sudah masuk koinnya ya yang sudah masuk koinnya ini tampilannya seperti ini nanti nah kunci yang terbuka ini kunci yang terbuka ini ada tulisan move atau artinya pindahkan ini yang dikunci ini masih terkunci ini sampai 2023 ya bulan 1 tanggal 11 artinya dia dikunci 6 bulan ya 50% beteng nggak 354 ini 38 wabati sampai 90% ya nah jadi ini yang 10% nya bisa di move kemana di move nya ke nah di move nya ke sini teman-teman nah seperti ini jadi kalau kita sudah klik move dia akan pindah ke available balance ya ini move available billion jadi ketika udah kita klik move di migration nya nah nanti apa namanya itu udah checklist dan pindah di posisi available balance ketika sudah ada di available balance nanti ini akan terbaca dan terdeteksi di pichain mall juga jadi kita ada koin berapa yang bisa digunakan bisa di barter ya seperti itu teman-teman makanya daftar pichain mall juga dan nanti kita bisa bayar pakai yang koin available balance ya seperti itu teman-teman Oke sementara itu aja update terbaru ya siap-siap bagi teman-teman yang mau duluan barter ya di sini ada info juga hari ini para pionir mulai bertransaksi di pinetlook set blockchain set pembayaran pertama dilakukan dengan file inilah cermin kebebasan ini adalah tanda sejarah ya selamat kepada file core team dan semua pionir karena semakin banyak dari kita yang bermigrasi ke mainnya secara bertahap intinya adalah belum seluruhnya termigrasi dan terkaya C teman-teman nah jadi yang belum harap bersabar ya terkait masalah kyc juga Oh ya satu lagi Oke sebelum sebelum saya close video ini untuk kyc info terbaru memang lebih cepat informasinya seperti itu ya yang terkabar terbaru itu memang lebih cepat jadi afrup-afrup daripada kyc hitungan detik ya langsung bisa dicek langsung asal lolos langsung setelah kyc ya langsung berhasil rata-rata seperti informasi tapi oke untuk kyc intinya ini semuanya juga masih banyak bersabar bagi yang belum tenang aja pasti karena saya mendengar bahwa eh memang sirkulasi tahap awal untuk mainnya tertutup ini adalah eh kemungkinan besar tidak tidak semua sekaligus jadi bertahap teman-teman jadi di yang yang menjalankan ekosistem tahap awal ya barter ini mungkin memang tidak melibatkan seluruhnya tidak terlibat tidak ikut terlibat jadi hanya eh yang kena random aja misalkan dari 35 juta orang itu yang eh ikut random pertama untuk barter itu misalkan 1.500.000 nah sisanya masih whiting menunggu ya jadi menunggu eh kyc validasi dan lain sebagainya maksudnya itu kena random ya nggak ikut random pertama ya jadi ya sebenarnya kemarin random itu semua secara acak mesin nah yang ikut untuk eh tahap pertama yaitu yang sudah koinnya termigrasi jadi teman-teman yang belum bukan berarti tidak ya mohon bersabar semua ada prosesnya segala sesuatu ada prosesnya kita hargai proses itu ya bersabar nanti pada waktunya kita akan menikmati bersama karena ada informasi isu bahwa dan memang saya pun berpikir sama dengan informasi ini bahwa tidak akan lama core team akan bergerak ke arah exchanger karena exchanger mungkin ketikapun mereka tidak melibatkan exchanger global tapi mereka juga akan membuat exchanger sendiri teman-teman itu dimanfaatkan juga nggak mungkin lah nggak nggak punya nantinya nggak mungkin nggak bikin karena itu akan menjadi peluang bisnis buat mereka juga untuk di exchanger itu sendiri nah makanya kemungkinan besar mereka sedang mempersiapkan launching exchanger untuk file ya seperti itu kemungkinan ya tapi harus sudah selesai kasih semuanya dulu lapih dulu kemungkinan sih seperti itu makanya nggak usah khawatir yang belum kayak yang belum termigrasi koinnya hitung-hitung kita punya tabungan eh apa namanya walaupun memang tidak terlibat pada tahap pertama di barter ini ya ini terhitung masih dibatasi sebetulnya ya informasi yang saya dapat masih dibatasi jumlah orang yang bisa melakukan barter itu masih dibatasi intinya secara tidak langsung disengaja lah gitu loh kalau feeling saya seperti itu karena kalau semuanya itu kemungkinan akan apa namanya ya akan ada hal-hal yang mungkin banyak kasus tidak tidak rapilah intinya nah jatuhnya nanti acak-acakan nah ini tim core ini bagusnya itu bener-bener merapihkan bagaimana caranya termasuk KYC dia tetap berjalan bagaimana disempurnakan akan lebih cepat lagi seperti itu ya jadi semua butuh proses teman-teman oke nah tapi di sini teman-teman sorry saya masih ada yang lupa ini saya dapat informasi juga dari teman-teman di grup nih bahwa ini dari ini mungkin moderator ya salah satu moderator Indonesia juga ya mungkin ya di sini di grup ini di pionir yang bahasa Indonesia belum tentu juga dia menjawab dari Sakti 88 ya 14 hari bukan berarti ekosistem pi langsung rilis 14 hari itu hanya tenggat waktu yang diberikan untuk memindahkan saldo ke walet ya mainet masing-masing walet ke mainet masing-masing bukan berarti ekosistem pi langsung aktif demenit SDK akan rilis nanti ketika core team sudah menentukan kapan saatnya nah memang ini informasi tapi ketika kita ngelihat mall yang piatam itu sudah hitungan mundur artinya adalah ekosistem sudah mulai berjalan dan rilis seperti itu jadi ya kita ikutin saja teman-teman karena informasi di luaran berselebaran kita harus bisa menyaring dan hati-hati untuk melakukan transaksi sebelum melakukan transaksi silahkan tanya pada sponsornya pada temennya pada sama-sama pionir lah ya jangan sampai kita kehilangan koin berharga kita untuk masa depan Oke itu aja terima kasih teman-teman Selamat melaksanakan barter bagi yang sudah bisa nanti ya bagi yang belum harap bersabar terima kasih atas perhatiannya Oke sukses untuk semua para pionir Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati